Nah pada ini umat islam untuk memberi nama, untuk memberikan penjelasan siapa aliran yang benar sebenarnya Mayoritas umat islam yang masih istiqamah dengan islamnya rasulullah s.a.w. dan para sohabat Ini diberi nama dengan nama ahlus sunnah wal jamaah Mengapa pakai nama ahlus sunnah wal jamaah? Sunnah itu bisa diartikan sunnah rasul dan sunnah khulafah ul-rasyidin Karena rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perbedaan pendapat Kata rasulullah orang yang hidup setelah aku meninggal akan melihat banyak perbedaan Kalau rasulullah masih hidup ada perbedaan gampang tinggal tanya pada beliau Rasulullah ini orang beda pendapat Mana yang benar? Persoalan selesai Rasulullah sudah tidak ada Gimana kalau ada perbedaan pendapat? Kita ikut yang mana? Rasulullah memberikan rambu-rambu Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah ul-rasyidin Berpeganglah kalian pada sunnahku Kita ini diperintahkan berpegang pada sunnah rasul wa sunnatil khulafah ul-rasyidin Dan pada sunnahnya khulafah ul-rasyidin Bukan berpegang pada orang yang rajin bilang kembali pada Al-Quran dan sunnah Ya kadang cuma ngomong aja kembali pada Quran dan sunnah Jadi kita harus berpegang pada sunnah rasul dan sunnah khulafah ul-rasyidin Dari sini berarti kita wajib tahu seperti apa sunnah rasul dan sunnah khulafah ul-rasyidin Nah yang ikut sunnah rasul dan sunnah khulafah ul-rasyidin Itu disebut dengan ahlus sunnah wal-jama'ah Sunnah itu artinya sunnah rasul dan khulafah ul-rasyidin Jama'ah itu maksudnya jama'atus sahabah dan jumhurul muslimin Mayoritas umat islam Itu ahlus sunnah wal-jama'ah Kemudian di dalam hadith lain Rasulullah SAW juga bersabda Sataf tarik umati ala thalathin wa saba'ina millah Umatku akan pecah menjadi 73 golongan Jadi umat islam ini kata rasulullah pecah jadi 73 Karenanya umat islam disatukan gak bakalan bisa Mengapa? Takdirnya pecah Kalau kita berupaya menyatukan malah akan membuat kelompok baru Kelompok gaduh-gaduh antara beberapa aliran Umatku pecah menjadi 73 Kulluha finar illa millatan wahida Semuanya akan masuk neraka Kecuali satu golongan yang selamat Rasulullah ditanya Siapa satu golongan yang selamat itu Rasulullah menjawab Golongan yang mengikuti ajaranku hari ini dan ajaran para sahabatku Nah golongan yang mengikuti Nah golongan yang mengikuti ajaran nabi dan ajaran para sahabat Ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah Sunnah itu sunnahnya nabi jamaah itu artinya jamaahnya para sahabat Di dalam hadis lain Rasulullah SAW ditanya Siapa golongan yang selamat Beliau menjawab As-sawadul a'wam Golongan mayoritas Golongan terbanyak Mengapa terbanyak? Karena jamaah ini artinya akan bermakna banyak jamaah Jamaah itu dari jam'u Jam'u itu kumpulan Semakin banyak semakin kuat jamaahnya Kalau ada orang di samping kiri sholat sendirian Sebelah kanan sholatnya berdua Yang dianggap berjamaah yang mana? Yang berdua Ada orang di samping kiri sholat berdua Di samping kanan sholatnya berlima Kira-kira yang lebih utama yang mana? Yang berlima Lebih mantap jamaahnya Semakin ramai kelompoknya semakin mantap jamaahnya Jadi jamaah ini memang perkumpulan Karena ahlu sunnah wal jamaah Gak bisa lepas dari golongan mayoritas Ahlu sunnah wal jamaah Harus mayoritas umat islam Nah kalau ahlu sunnah wal jamaah Ini memang mayoritas umat islam Lalu siapa ahlu sunnah wal jamaah? Ya golongan kita Kalau di Indonesia Ahlu sunnah wal jamaah itu Di dalam fiqih mengikuti Malhab Imam Syafi'i Akidahnya Imam Ash'ari Tasuruhnya Imam Junid al-Baghdadi Ini di Indonesia Baik saya ingin menyebutkan penamaan-penamaan lain Supaya kita Mengetahui bahwa ada penamaan-penamaan lain Menuju kepada hakikat yang sama Ya Jadi kalau ingin tahu islam yang dibawa oleh nabi Dan para sahabatnya Itulah yang dikatakan sebagai jalan as-salah Ada bahasa lainnya Bahasa lainnya mereka disebut dengan nama Ahlu sunnah wal jamaah Ya kalau ingin tahu Ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah wal jamaah itu Salaf Itu adalah salaf Sama saja Ahli sunnah wal jamaah Kata Sufiyan al-Thawri Kata Sufiyan al-Thawri Rahimahullah ta'ala Beliau berkata Apabila telah sampai kepada engkau Tentang seorang lelaki berada di timur Dan dia adalah pengikut sunnah Dan lelaki yang lain berada di barat Juga pengikut sunnah Maka sampaikan salamku kepada dia Kata Sufiyan al-Thawri Dan doakan untuk keduanya Betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah Jadi penggunaan ahli sunnah wal jamaah Sudah dikenal Kata Ibnu Sirin dari Imam Tabi'in Kanan Nasuh La yas'alunanil isna Adalah manusia mereka tidak tanya Tentang sanat periwayatan Ya jadi sebelumnya kalau Ada hadith Dikatakan Rasulullah bersabda begini Orang langsung terima Rasulullah berkata begini orang langsung terima Sebelumnya begitu Tidak pernah ditanya Mana sanatnya Mana rawi yang menyambungnya Tapi kata beliau Begitu terjadi fitnah Yaitu fitnah terbunuhnya Baru kelihatan ada orang-orang yang menyimpang ternyata Maka disitu mulai mereka bertanya Maka dilihat kepada ahli sunnah Diambil hadithnya Bukan ahli sunnah tidak diambil darinya Maka disini mulai ada istilah Ahli sunnah Wal jama'ah Sunnah itu Sebagai lawan daripada bida'ah Jama'ah sebagai lawan daripada kurqa Lawan dari apa? Perpecahan Ya Karena itu dalam Mendefinisikan ahli sunnah Kata Syekhul Islam Orang yang mengikuti mereka yang baik Sama di Indonesia Ya Dibahas beliau yang lain Kata beliau Madhab Madhab ahli sunnah Wal jama'ah Qadim Madhab ahli sunnah Wal jama'ah itu Sudah lama Ma'rufun Sudah dikenal Ya Qabla ayyakhluk allahu Aba hanifah Wa malikan Wa shafi'a Wa ahmad Sebelum Allah Shiptakan abu hanifah Malik Shafi'a dan ahmad Sudah dikenal ahli sunnah Wal jama'ah Siapa itu ahli sunnah Wal jama'ah Fa innahu madhabu sahabat Itulah madhabnya para sahabat Al-ladhina talakkauhu Al-Nabiyihim Yang madhabinilah Yang diambil oleh para sahabat Dari nabiyah Nabi Muhammad s.a.w. Kata beliau Wa man khalafa thalika Kana mubtadi'an Indah ahli sunnah wal jama'ah Siapa yang menyelesi jalannya Para sahabat Maka dia adalah ahli bida'ah Menurut Ahli sunnah wal jama'ah B好 Beliau Selamat uh Hikok